Sikap aneh Putri Delina, Putri Sule Benarkah kena guna-guna si Teddy? Gegara lakukan ini Beberapa hari terakhir perkembangan mengenai kepastian penyebab meninggalnya mantan istri Sule Lina Zubaida yang juga Ibunda Rizky Fibian jadi perhatian Lina Zubaida yang saat ini menjadi istri Teddy tersebut meninggal dunia beberapa hari lalu Anak Sule Rizky Fibian diyakini menemukan sejumlah kejanggalan atas meninggalnya sang Ibunda Saat banyak kecurigaan mengarah kepada Teddy hal tak terduga justru dilakukan Putri Sule Lina Zubaida Putri Delina ada apa? Apa yang dilakukan oleh adik Rizky Fibian? Bak berbanding terbalik dengan sang kakak Rizky Fibian yang menaruh curiga atas meninggalnya sang Ibunda pada Teddy Putri Delina baru-baru ini justru menunjukkan perhatian kepada ayah tirinya itu Pasalnya, tepatnya pada Sabtu 11 Januari 2020 dini hari lalu Putri Delina memberikan kejutan ulang tahun untuk Teddy Usut punya usut pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang pijat itu Ternyata baru saja berulang tahun pada 9 Januari 2020 Ditemui di kediaman Teddy di Bandung Putri yang baru saja memberikan kejutan ulang tahun untuk suami Lina itu mengaku sudah merencanakannya sejak tanggal 9 Januari Putri yang semula ingin langsung memberikan kejutan pada hari H terpaksa menundanya lantaran Teddy masih disibukkan dengan agenda pemindahan makam Lina Zubaida Awalnya, tanggal 9 itu emang punya rencana Tapi masih yang gimana? Ya, karena om tadi nggak ada di rumah ujar anak Sule Kepada awak media Meski begitu, kejutan manis ini tak serta-merta diberikan lantaran putri mengawalnya dengan sebuah prank Tak main-main Rekan putri Delina yang berpura-pura menjadi wartawan lantas iseng Mencecar Teddy dengan isu seputar ilmu hitam yang tengah menerpanya Namun, Teddy rupanya tak mudah dikelabui sehingga ia langsung bisa menebak jika dirinya tengah kena prank Yang diutarakankan pertanyaannya yang berhubungan di berita yang lagi viral itu Punya ilmu hitam Otak kiri, otak kanan saya langsung mikir ini pasti nge-prank Karena kemarin 9 Januari ulang tahun saya jadi udah kebayang dikerjain jelas Teddy Bak tahu sifat putri Delina Luar dalam Teddy menyebut darah 18 tahun itu Sudah terbiasa mengerjai ibundanya Lina Zubaida Sehingga prank seperti ini tak asing baginya Ini kan usil Sering risuan sama teh putri nge-pranknya ibunya Jadi udah tahu karakternya Samunya Bukan hanya memberikan kejutan Putri Delina rupanya turut memanjatkan doa untuk Teddy Dalam momen pertambahan usianya itu Mengejutkan Air mata putri Delina tanpa sadar jatuh Ketika memberikan doa untuk sang ayah samung itu Pastinya om sehat Selalu panjang umur Dimudahkan riskinya Bahagia selalu Dan tentunya ingat di belakang om Masih banyak yang sayang sama om Ujarnya dengan suara terisak Itulah guys Sikap berbeda Yang ditunjukkan putri Delina Pada si Teddy Bagaimana guys menurut kalian Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton